Kericuhan kembali mewarnai sidang lanjutan kasus pembunuhan terhadap Saiful yang digelar di pengadilan negeri Makassar, Sulawesi Selatan. Keluarga korban yang kesal dan terbalut emosi memukuli dan menendang seorang pria yang diduga dari keluarga terdakwa. Keluarga korban Saiful terus menghajar pria yang diduga keluarga terdakwa. Pria tersebut tidak berdaya apalagi banyaknya kukulan dan tendangan yang diterimanya. Beruntung petugas segera mengamankan pria tersebut dan membawanya pergi dari kerumunan keluarga korban. Pemukulan itu bermula lantaran pria tersebut dianggap mata-mata dari pihak keluarga, bahkan sempat mengambil gambar. Keluarga korban yang curiga kemudian mendatanginya dan langsung mengejar. Tidak hanya itu, keluarga korban juga sempat mengamuk dan meminta agar terdakwa Dayeng Siki dihukum seumur hidup. Kericuhan ini terjadi di luar sidang saat sidang dengan agenda pembacaan tuntutan terhadap terdakwa selesai dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Dan majelis hakim menutup sidang. Sidang kali ini memasuki tahapan agenda pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Terdakwa Dayeng Siki dituntut 17 tahun penjar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!